Saya adalah Job Abyss Walker Dari Dark F Tipe Assassin Di video kali ini Saya ingin membahas mengenai Skill yang di Yang perlu kita kembangin di Abyss Walker Kita langsung aja Kita lihat skillnya Nah, kalau saran saya Saya bahas dulu Dari passive skill Passive skill ini Anda ambil semua Jadi jangan Jangan gak ada yang gak diambil Diambil semua aja Kalau passive skill Jadi passive skill Anda ambil semua Ini Ini Jadi sick blood Critical power Anda ambil Light armor mastery Anda ambil Rogue weapon mastery Anda juga ambil Cuma yang ini Quick step ini Karena skill ini Hanya menambah speed Saya gak terlalu Ngambil terlalu tinggi Kenapa? Karena keterbatasan Adena dan Ini ya Keterbatasan Adena sih sebetulnya Kalau skill pointnya Saya sudah Terlalu banyak Nah, terus Active skillnya Nah, active skillnya Yang perlu Anda ambil Dari job pertama Hanya Mortal Blow Jangan Ngambil yang lain Ini guys Kalau Anda lihat Saya sempat ngambil Energy Blast Sama Power Trust Jujur saya Menyesal Saya ngambil itu Kenapa? Karena tidak dipakai Yang dipakai Hanya Mortal Blow Sekali lagi Hanya Mortal Blow Anda tingkatkan Mortal Blow ini Sampai setinggi mungkin Ini saya belum ambil Karena kenapa? Karena Mortal Blow ini Bagus sekali Untuk PvP Nah, terus Sebentar Saya ambil ini Saya ambil terus Pokoknya Mortal Blow Itu di-fullin Kenapa? Karena ternyata Mortal Blow ini Yang paling dipakai Ketika nanti level Anda Sudah besar Ya Untuk PvP ini Bagus banget Ya Mortal Blow ini Ya Nah Terus Yang perlu diambil Berikutnya adalah Razor Rain Ya Razor Rain ini Anda ambil Vitio Stance ini Anda ambil Ya Nah Yang Sting ini guys Saya sih Memilih untuk tidak ngambil Kenapa? Karena untuk PvP Tidak cocok Sting ini jujur aja Cocok sekali Kalau untuk yang namanya Hunting Oh iya Yang ini Mortal Blow Ini tidak cocok Kalau buat Hunting guys Kenapa? Karena Mortal Blow ini Efeknya kan ini ya Bikin musuhnya jatuh Nah Tapi kalau misalnya Hunting Apalagi lawan boss Musuhnya itu Tidak jatuh Tidak berguna Jadinya Ya Jadi Anda bisa pilih lah Kalau Anda memang Mau fokus Abyss Walker nya Untuk Hunting Anda tingkatin yang Sting Ya Tapi kalau Anda Mau Untuk tipe PvP Anda ambil yang Mortal Blow Ya Oke Nah Setelah itu Saya juga ingin bahas Yang namanya Soul Crystal Ya Kita lihat Soul Crystal Nah Soul Crystal ini guys Kan ada Substatusnya ya Tiap warna Ini ada Substatusnya Jadi contoh Warna ungu ini Ya Anda bisa lihat Ada P Attack M Attack Max MP Dan lain-lain ya Nah Ini Anda bisa ganti Substatusnya Dengan menggunakan Yang namanya Red Diamond Ya Untuk warna ungu guys Saran saya Anda bisa pilih ya Salah satu ya Yang bagus sih Untuk Abyss Walker Itu adalah P Attack Ya Penetration Dan Critical Damage Yang paling bagus apa Dari tiga itu Kalau saya sih Pilihnya Critical Damage Ya Tapi Karena saya termasuk Free Player Ya Saya bukan Tipe Sultan Guys Jadi Selama saya dapat P Attack Atau Penetration Atau Critical Damage Salah satu dari tiga ini aja Saya sudah tidak akan Ganti Substatusnya lagi Ya Karena Saya terbatas Di Red Diamond Kita lanjut Untuk warna berikutnya Warna Orangnya Ya Kalau warna orangnya ini Sama Saya biasanya ngambil Kalau gak P Attack Penetration Atau Critical Damage Ya Salah satu dari tiga itu Yang terbaik apa Critical Damage Ya Lanjut Warna kuning Ya Kalau warna kuning ini Ya Anda bisa lihat sendiri Ini Apa ya Ini Substatus yang tersedia Ya Kalau untuk Abyss Walker Yang paling bagus adalah Menurut saya adalah Resilience Ya Resilience dan Yang namanya itu Max HP Ya Antara dua ini Biasanya yang saya ambil Atau PDev lah Atau MDev Ya Saya biasanya pilih Antara empat itu Cuma yang terbaik Kalau menurut saya Max HP Kalau yang terbaik Ya Kalau untuk kuning Sama Resilience Antara dua itu Ya Terus kita lanjut Warna merah Ya Nah Kalau warna merah ini Saya biasanya pilih Antara P Attack Ya Max HP Ya Penetration Atau Critical Damage Ya Biasanya saya pilih dari Salah satu dari Yang tadi guys Ya Oke Kita lanjut lagi Untuk warna Biru Ya Nah Kalau biru Saya biasanya pilih Attack Penetration Atau Critical Damage Ya Lanjut Kalau hijau Saya pilihnya Biasanya Resilience Ya Atau Max HP Ya Antara dua itu Ya Kita lanjut lagi Warna biru Nah Kalau warna biru ini guys Saya biasanya pilih Antara Max HP Dan Resilience juga Ya Ada yang tanya Lo bang Gak main Evasion Menghindar Jujur saja Saya gak main Itu guys Ya Karena kalau untuk PvP Evasion Kurang begitu berguna Ya Menurut saya Nah Berikutnya Yang warna hitam Warna hitam ini Max HP Dan Resilience juga Guys Ya Paling bagus Max HP Ya Jadi kalau Anda Diperhadapkan Antara Max HP Dan Resilience Warna-warna yang Sebelumnya juga Ya Kalau saya sih Pilih Max HP Sebetulnya Ya Tapi dapat Resilience saja Sudah cukup Bagi saya Ya Nah Yang terakhir Ini Kalau ini guys Saya pilihnya P Attack Penetration Atau Critical Damage Ya Salah satu dari tiga itu Yang terbaik Sekali lagi Selama ada Critical Damage Yang terbaik Pasti Critical Damage Ya Tapi Karena saya Bukan Sultan Selama saya sudah dapat Salah satu dari tiga itu Saya sudah cukup guys Ya Itu aja guys Semoga video ini membantu Ya Bagi Anda yang lagi Meningkatkan Job Skill Job skill ya Dari Abyss Walker Dan Lagi bingung Mencari substatus Untuk Soul Crystal nya Ya